selamat menikmati 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 Allah SWT selamat menikmati ya wahyu Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dunia ini sejarah siapa namanya untuk membersihkan dari bahasa proses peradaban peradaban barat handphone yang menikmati kan bukan apa lagi kita bisa kita bisa kita bisa maju baca 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 buku kurang 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 di dalam surat surat 21 ayat 10 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kitabang ayat ini jelas banget mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan alquran ini yang merupakan sebab-sebab kemuliaan kalian ya kan zikrukum jadi akan diingat-ingat oleh generasi setelahnya sebab-sebab kemuliaan afala takilun mengapa kalian tidak berpikir jadi apa alquran inilah sebab kemuliaan kita dan inilah yang dilakukan oleh generasi kita dahulu kenapa mereka ketika menguasai alquran ini kemudian mereka berpikir afala takilun mereka menggunakan akal pikirannya ya mereka mendapatkan tentunya semua kita ya memiliki apa mata pendengaran juga hati yang digunakan untuk memikirkan ayat-ayat ayat-ayat Allah nah ketika itu digunakan semua Allah akan memberikan ilmunya kepada kita ya sebagaimana Allah katakan Allah akan memberikan ilmunya ya enggak nah karena itulah kita lihat bagaimana Ibnu Sina Ibnu Rus Ibnu apalagi itu banyak mereka menguasai Al-Quran terlebih dahulu hafal Al-Quran dulu 30 juz siapa yang udah hafal 30 juz disini udah ada ya atau yang 15 juz udah ada yang 10 yang 5 oh Alhamdulillah udah ada ya mukanya Masya Allah terus hafal Al-Quran nya kemudian pahami Al-Quran nya kemudian berikutnya Al-Quran ini sebagai inspirasi buat kita di dalam mengembangkan alam semesta yang telah Allah ciptakan ini itulah semangat yang dilakukan oleh para candikiawan kenjidikan muslim pada ayat itu mereka berangkatnya dari Al-Quran kenapa karena Al-Quran ini adalah kitab yang kitab yang tidak ada keraguan dalamnya kitab yang 100% kebenaran ya gak yakin gak nih Allah katakan di awal di surat awal Al-Quran ini sendiri jadi pertama kali ketika kita membaca Al-Quran jadi ibarat kita baca buku ketika dilihat pertama ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya pernahkah adik-adik semua membaca buku tulisan atau apapun yang penulisnya menantang ini adalah tulisan saya yang tidak ada kecacat sedikitpun di dalamnya ada gak ada gak artikel majalah atau apa yang mengatakan atau buku profesor sekalipun yang menulis mengatakan bahwa tidak ada keraguan di dalam yang saya tulis ini ada gak gak ada bahkan dulu saya punya namanya wordbook wordbook itu adalah ensiklopedia yang ditulis oleh 150 profesor 10.000 dokter di kalimat pembukanya pun tidak ada penyataan bahwa ini adalah ensiklopedia yang tidak ada kesalahan di dalamnya gak ada tapi Al-Quran berani menantang itu semua jadi di awal aja kita udah bikin kaget oh gak ada keraguan di dalamnya betul karena kalau seandainya kita ragu pun di ayat kedua satunya dikatakan kan jika kamu ragu disuruh kumpul manusia untuk bikin yang serupa gak mampu inilah semangat dulu ketika mengembangkan ilmu pengetahuan berangkatnya dari Al-Quran kenapa karena Al-Quran adalah kitab wahyu Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya yang isinya kebenaran semua nah sementara berjalanan waktu umat Islam menjauhi Al-Quran gimana dalam surat Al-Furqan hijro mahjuro wakala rasul yakom takhodaha dal-Qur'ana mahjuro dan berkata rasul rasul pernah berkata mengeluh ya rabbi semuanya umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan ya ini udah dikhawatirin sama rasul sallallahu sallam 14 abad yang lalu kalau umat Islam meninggalkan Al-Quran apa jadinya ya keterbelakangan kita sekarang ini nah sementara di dunia barat sendiri pada saat Islam maju dunia barat itu itu memegang teguh kitab mereka juga umat Islam memegang teguh kitab kita maju mereka memegang teguh kitab mereka mundur menjaman kegelapan ketika itu kenapa karena kitab mereka adalah kitab-kitab yang ditulis oleh tangan manusia yang banyak sekali kesalahan yang sangat kontradiktif dengan dengan fenomena alam mereka mengatakan bumi ini datar mereka mengatakan bahwa matahari bumi mengelilingi matahari ya kan yang dengan ilmu pengetahuan sampai Kopernikus atau sebelumnya Hipatia udah melihat fenomena Kopernikus Galileo akhirnya mereka diapain ini bertentangan dengan prinsip-prinsip gereja maka mereka diapain dihukum di penjara ada yang dihukum pancung ada yang dihukum mati di dunia pendidikan kita pun juga mengacu dan juga mengikuti pola baharat yang meninggalkan agama ya mereka bisa maju kita meninggalkan agama jadinya jadi pengekor ya enggak oleh karena itu ya kita ya berupaya sekarang ini saya terus terang berupaya untuk membuat sebuah kurikulum atau sebuah model modul pembelajaran kimia yang mungkin berikutnya sains secara umum yang dikorelasikan dengan ayat-ayat Al-Quran yang fakta-fakta sains ini kita akan lihat nanti bagaimana Al-Quran berbicara begitu pula bagaimana Al-Quran ketika berbicara memberikan inspirasi tentang ya riset yang kita lakukan untuk mengembangkan apa namanya fasilitas kehidupan kita agar lebih baik lagi ini yang harusnya kita kembangkan nah sebenarnya saya pikir tadi dengan guru-guru jadi saya udah buat konsep-konsepnya tapi karena dengan anak-anak ini saya lewatin aja ya oke ya nah sekarang kenapa saya mau bikin sebuah apa namanya tadi modul Quranic Science yang pertama itu karena memang belum ada ini belum ada modul atau pembelajaran Science yang memang menyisipkan nilai-nilai Al-Quran nilai-nilai keimanan nilai-nilai keyakinan akan adanya balasan di hari akhir semua itu terpisah gitu padahal dalam konsep ilmu di dalam Islam ilmu itu baik ilmu yang kauliyah maupun kauniyah itu sumbernya sama sumbernya dari Allah gak mungkin bertentangan kalaupun ada hal yang bertentangan kita harus kembalikan lagi bahwa Al-Quran adalah yang lebih mutlak kebenarannya sementara jika ada interpretsi yang salah berarti hanya kita saja yang salah dalam menginterpretisikannya oke nah ini saya ingin memotivasi kepada teman-teman semua bahwa dalam mempelajari ilmu pengetahuan atau sains ini sendiri kita punya niat kenapa kita belajar sains misalnya atau belajar fisika biologi matematika kimia kenapa kita harus punya motivasi terlebih dahulu dalam ayat Al-Quran Allah katakan jadi motivasi kita belajar itu apa untuk beribadah benar ini harus ditekankan pertama kali bahwa kita beribadah di dalam kurikulum itu gak ada ya belajar buat apa belajar buat dapat nilai tinggi dapat lulus kemudian kalau lulus dapat apa dapat pekerjaan benar dapat pekerjaan dapat apa dapat uang uang dapat apa makanan minuman tamasyah senang-senang gitu kan ya gak apa orientasinya dini hanya dunia jadi gak ada tuh hubungan belajar ini untuk akhirat nah ini yang kita mau ini kan kenapa kita mau perbaiki jadi kita belajar restu semua nanti dengan gurunya adalah untuk ibadah kepada Allah kemudian yang kedua ibadahnya itu buat apa nah ini kalau saya melihat bahwa sains itu dikembangkan ilmu itu dikembangkan ada dua menurut saya yang paling sederhananya yang pertama untuk memecahkan misteri kehidupan kita karena sesungguhnya banyak sekali fenomena-fenomena alam ini yang kita pasti bertanya kenapa demikian kenapa begitu kenapa begini gitu kan ya gak sering bertanya gak apa pertanyaannya contohnya kenapa matahari bulat kenapa ada pelangi misalnya kenapa air cair kenapa ada virus kenapa bakteri merugikan pokoknya semua perencanaan bahkan kenapa ada kehidupan pernah gak ber apa namanya berpikir kenapa ya kok ada kehidupan ini apa pertanyaan lagi ini saya belum hafal semua kalau udah hafal namanya sebutin satu-satu ada pertanyaan apa Farid Kurtubi Kurtubi apa yang terlintas di benak pertanyaan sesuatu pertanyaan yang masih misteri ada gak pasti banyak kan banyak satu aja deh sebutin eh yang akwatnya nih atau moderator juga apa kira-kira kenapa ada planet lain gitu ya kenapa Pluto gak masuk planet gitu kan kenapa bintang-bintang itu besar gitu kan dan sebagainya gitu kan nah itu dilakukan observasi ya science ketika kita menimbulkan curiosity ya curiosity apa rasa ingin tahu nah kita lakukan suatu suatu prosedur research isilahnya ya observasi hipotesis dan pengumpulan data serta analisis nah itu yang disebut dengan metodologi research jadi ingin memecahkan misteri kehidupan contoh lain nah nih hmm bau apa nih kenapa ini kok wangi baunya ya enak lagi pernah mencium gak kira-kira bau wangi apa ya belum oke ini wanginya enak nih wangi apaan udah 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 cium belum ini kan angin nih belum ya di ini deh ini ditetesin sini deh sedikit mungkin nah mungkin kecium banyak udah belum bau apa bau apa saya gak tahu kasih deh ibu-ibu dikasih dicuru cium jangan tumpah ya mahal banget itu super mahal ayo itu ekstrak apa ayo kasturi kasturi bukan ayo ibu-ibu masa gak tahu melati betul dari bunga melati itu 2 kilo dapat 1 mili masak waduh gak kecium 2 kilo kering oke bisa bisa merasakan baunya kan kalau enggak waduh perlu dites nih kalau gak merasakan perlu dites sini ya oke ya kita lihat itu kan kenapa kok itu baunya enak terus ada lagi pernah mencium bau duren enak gak enak yang gak enak siapa yang gak enak siapa yang gak enak sama sama saya berarti gak saya saya mencium baunya mau muntah nah itu kenapa setiap orang kebeda-beda ada yang enak ada yang enggak oke banyak lagi misteri-misteri kehidupan kita ya di dalam hidup kita sendiri kenapa kalau orang sakit minum obat bisa sembuh itu kan kenapa orang tadi kena penyakit virus corona sakit begitu itu banyak sekali segudang pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan oleh ya ilmu pengetahuan ya jadi ilmu pengetahuan ini yang pertama tujuannya adalah memecahkan misteri kehidupan kita kemudian yang kedua ini yang sangat penting ketika kita belajar ilmu pengetahuan apapun termasuk kimia sekalipun juga adalah untuk memecahkan masalah kehidupan kita oke jadi jangan sampai kita belajar itu cuma untuk menambah otak kita saja gitu harus ada sesuatu yang bermanfaat makanya Rasulullah katakan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya nah apa permasalahan yang ada di dunia ini nah masalah corona ini sekarang kan itu jelas nah kita apa orang kimia itu mikirnya apa oh saya oh bikin bikin hand sanitizer ini bikin yang saya sendiri ini betulan ini udah dijual sih noble care nama mereknya nanti nah ini buat disini satu ini satu drigen unsanitizer buatan saya sendiri sudah dites dan bagus insya Allah kalau mau ini udah banyak yang pakai juga ya bukannya membanggakan diri mereka semua bilang oh enak baunya enak dan juga sudah dites membunuh virus dan kuman sampai habis tapi di luar jangan diminum ya kalau diminum ya virusnya mati betul di dalam orangnya juga mati ya ini karena 70% alkohol 70% alkohol itu mematikan juga kalau diminum kalau 40% mabok teler oke jadi apa yang kita pelajari harus kita pikirkan ada manfaatnya ya jangan sampai kita belajar cuma untuk nambah atau untuk memperbaiki nilai doang gitu jadi kalau seandainya sudah nilainya sudah baik gimana udah gak mau belajar lagi ya kan tapi kalau kita niatnya adalah untuk kebermanfaatan kita akan mengembangkannya lebih banyak lagi ya gak oke apalagi permasalahan yang perlu kita atasi masalah kemiskinan nanti orang ekonomi mikirin gimana caranya memberdayakan masyarakat ya jadi gak hanya di bidang sains di bidang sosial juga boleh orang psikologi oh ternyata banyak banget nih orang-orang yang kena virus corona ini langsung down psikologisnya sehingga menambah penyakitnya semakin parah nah gimana nih orang psikologi membuat sebuah upaya supaya gak stress orang gitu kan sehingga imunitasnya menjadi meningkat apalagi permasalahan permasalahan lingkungan ya gak banyak gak permasalahan lingkungan apa permasalahan lingkungan polusi sampah sampah apa lagi yang sekarang plastik saya juga lagi meneliti tentang bagaimana plastik itu di perairan bisa menjadi mikroplastik yang mikroplastik itu di gunung-gunung bahkan sampai ke sungai-sungai airnya diminum itu ada plastiknya juga bahkan di mana tadi ada minuman aqua atau apapun itu saya sudah teliti itu mengandung plastik dalamnya ya kalau kita minum itu ada mikroplastik kecil banget gak kelihatan ya terus gimana dong cara kita menanggulangi permasalahan lingkungan tersebut ya jadi di airnya ya bukan itu memang plastik tapi airnya dalam airnya tersebut kalau kita minum itu ada mikroplastiknya sudah saya lihat pakai mikroskop mikroplastik oh betul ada plastik melayang-layang jadi kalau kita minum ya tapi masalahnya apakah memang mikroplastik itu berbahaya atau tidak ini sekarang sedang kita teliti juga ya oke jadi tujuan kita belajar itu untuk apa memberikan manfaat makanya kita berdoa Allahumma ja'al ilman na fi'an ya Allah jadikanlah ilmu ini ilmu yang bermanfaat nah khusus untuk kimia nih ya kebetulan kalau belajar fisika atau kimia hampir mirip lah semua orang itu bilang bahwa belajar kimia itu sulit ya gak hampir semua bilang begitu padahal penemu kimia yang yang paling unggul dari seluruh dunia ini yaitu Jabir Ibnul Hayan di awal ya umat islam bahkan di dalam apa namanya literatur-literatur di barat sendiri the father of chemistry ya dia gitu bukan silafu azik karena menginduk kepada beliau tapi sini kita belajar kimia kok kenapa sulit gitu ya ya hampir setiap kali saya ditanya kenapa pak dari mana pak apa kerjanya apa oh saya ngajar ngajar apaan ngajar kimia langsung kaget wah itu pelajaran yang paling susah itu ya gak saya waktu SMA selalu dapet nilai jelek gitu ya kimia itu susah sulit sekali katanya ya gak tapi ya pelajaran apapun itu susah banget sebenarnya ya gak tapi apa kata Imam Safi ini siapa yang tidak pernah merasakan faidnya belajar walau sebentar ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya ungkapan ini hampir mirip ya dengan ungkapan Aristoteles saya gak tahu Aristoteles ini siapa sih sebenarnya hebat banget betul saya terus-terang luar biasa kagum juga dengan orang ini dimana-mana ada kata-kata kata-kata quotesnya yang bagus-bagus bahkan ya ini belum tentu benar juga saya melihat bahwa dia mungkin murid salah seorang nabi bisa jadi karena kok kata-katanya luar biasa bagus ketika ada seorang muridnya mengeluhkan tentang susahnya sengsaranya belajar bersama dia dia jawab jika kau tak mau bersabar dari lelahnya dan sengsaranya menuntut ilmu bersamaku maka kau harus menyiapkan diri untuk bersabar menghadapi kesengsaraan hidupmu saya paham gak jadi kalau gak mau lelah nih kita sekarang ini maka kita sekarang ini menyiapkan kesabaran supaya nanti kita sengsara kalau gak mau sengsara sekarang jadi kita menyiapkan kesabaran untuk kesengsaraan yang akan datang maksudnya gitu mau begitu atau mau sengsara sekarang sengsara-sengsara aja gitu ya ya belajar enak juga sebetulnya ya asal apa asal kita belajar itu harus ada cinta di dalam hati kita cinta cinta apalagi belajar kimia belajar kimia itu belajar tentang cinta juga ya karena kan coba kalau orang mau berteman apa yang dikatakan saya gak dapet kemistrinya sama itu ya gak pernah denger kayak kemistrinya gak dapet saya sama dia ya kan gimana belajar kimia itu belajar cinta kan apalagi kimia kan belajar tentang komponen-komponen kan cinta punya komponen gak punya cinta adalah kimianya hati komponennya adalah kerinduan keredoan dan pengorbanan yang dibingkai dalam cinta padanya azet siapa azet oke jadi kita belajar harus dengan cinta kalau seandainya udah susah duluan di dalam otak kita kok belajar matematika aduh mentok mulu perlu kita menimbulkan rasa suka hobi orang bekerja kalau tidak diringi dengan hobi dalam pekerjaannya oh kan asal-asalan jadinya begitu belajar belajar apapun harus dengan cinta tentu cinta kita adalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maksud disini dan insyaallah kalau kita niatnya seperti itu Allah akan memberikan ilmunya tadi kan fattakullah wa yu'alimukumullah bertakwalah kepada Allah Allah pasti akan memberikan ilmunya ya gak yakin gak ini ayat ini yakin kan nah itu oke nah ini tadi misteri kehidupan ya memecahkan kehidupan jadi tujuan kita mempelajari ilmu sains itu memecahkan misteri yang kedua memecahkan masalah artinya buat baik nah sering ya memang ilmu pengetahuan yang kita pelajari juga demikian memecahkan masalah masalah lingkungan dan sebagainya cuman seringnya kurikulum-kurikulum yang dibawakan di kita ini standar nasional ini hanya sebatas untuk menyejarkan bukan hanya sebatas untuk menyelesaikan masalah dunia saja gitu masalah lingkungan oh kita mas kebersihan kemudian recycle ya energi juga demikian kita bikin energi alternatif tapi tidak dilihat bagaimana konteks agama di dalam melihat masalah lingkungan ini jadi kerusakan lingkungan terjadi kenapa ya Allah jaring mengatakan jadi introspeksi manusia kepada dirinya tentang kok sudah melakukan eksploitasi alam yang salah ya kemudian masalah energi juga ya ini permasalahan energi juga luar biasa besar ya kita kita sekarang ini di tahun 2050 katanya kata ilmu pengetahuan ini akan habis minyak bumi habis jadi harus dibutuhkan sebuah upaya pencarian energi alternatif atau penghematan energi jadi solusinya yaitu penghematan dan mencari energi alternatif namun tidak dicari lagi kenapa terjadi pengurangan itu semua karena kerakusan manusia atau karena kemubaziran dikatakan kita harus hemat tapi hemat ini sebatas itu bahwa dalam konteks Islam hemat itu atau mubazir itu tidak hanya ketika ketika kurang bahannya tapi juga ketika kita berlebih pun juga harus hemat harus menghindari kemubaziran kenapa? karena kemubaziran adalah perilaku setan nah ini ya nilai-nilai yang seperti ini tidak ada tidak masuk di dalam kurikulum kita hanya sebatas oh kita begini untuk kehidupan dunia kita saja padahal ya dalam Islam ilmu itu tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat kita oke nah ini saya pikir nanti saja oke ini sebenarnya saya pikir dengan guru-guru oke ini saya memberikan motivasi pengenalan tentang gimana kita belajar sains itu ya kebetulan ini kimia ya kalau belajar sains itu sebetulnya belajar apa sih belajar kimia itu kan untuk belajar kimia ini belajar tentang molekul dan senyawaan materi ada suatu materi kita pelajari kenapa sifatnya setiap kita pasti mempelajari seseorang dengan sifat-sifatnya kan ini si apa ya Fahri Fati oh Fati ini kita pelajari sifatnya oh dia sangat baik hati penyayang rajin menabung tidak sombong nah itu kan kita belajar supaya apa supaya kita bisa menolong menolong ya kan saling memberi manfaat begitu pula belajar kimia itu belajar zat kimia kita tahu fungsi zat-zat tersebut oh ini tadi pewangi tujuhannya buat apa buat mewangikan ruangan oh ini hand sanitizer tujuhannya buat apa membunuh kuman oh ini sabun juga membersihkan oh air untuk apa untuk air ya minum supaya kita tidak dehidrasi dan bertahan hidup terus nah ini di ilmu kimia itu begitu jadi zat itu kita pelajari sifat-sifatnya sifat fisika dan sifat kimianya ya oh ini kenapa jadi obat yang ini kenapa jadi racun ya nah ini contoh nih ada satu obat namanya talidomite nah ini senyawa kimianya begini ya ternyata senyawanya itu ada dua ada yang bentuknya kayak tangan kanan kayak tangan kiri gitu ini sesuatu yang beda yang satu bisa sebagai racun yang satu sebagai obat obatnya adalah ini obat morning sickness pernah dengar istilah morning sickness penyakit mual-mual pada ibu-ibu yang sedang hamil nah itu minum obat itu hilang tuh sakit mualnya makan dari DNA tapi ternyata yang satu bikin mualnya hilang yang satu lagi tidak menyebabkan reaksi tapi menimbulkan efek samping memhambat pertumbuhan janin makanya tahun 60-an itu banyak ibu-ibu yang minum itu 9 bulan kemudian anaknya tidak ada tangannya lihat gambarnya tidak ada kakinya tidak ada kupingnya oh ternyata dipelajari oh zawat kimia itu walaupun kembar senyawa itu kembar sama tapi yang satu ini apa memberikan efek positif yang satu negatif nah itu dipelajari oh kenapa begitu ya kenapa begitu kenapa kok obatan ini kenapa ini bisa jadi bahan untuk membunuh kuman bahan untuk dan sebagainya kemudian yang kedua kita belajar kimia itu untuk mendesain sesuatu yang baru senyawa baru atau material baru ya untuk obat-obatan juga untuk energi dan sebagainya kemudian yang berikutnya untuk mendeteksi sesuatu nah ini kalau ya mungkin di bidang forensik ya ada apa namanya bom misalnya kita mau deteksi ini bener gak nih bom sedang dibawa oleh seorang teroris bisa diteteksi secara langsung jadi untuk misal oh ternyata di kosmetiknya mbak-mbak ini kok bikin gatel-gatel oh apa tuh oh ternyata ada merkuri bikin putih cepat sih ya merkuri itu bikin putih cepat kulit menjadi putih kemilau tapi ternyata pakai merkuri tapi nanti berikutnya bisa menjadi penyakit kanker itu bisa dideteksi oh dalam jumlah yang kecil nah itulah ilmu ilmu kimia lagi nanti untuk di bidang kejahatan forensik kriminal atau nanti oh ini siapa nih yang melakukan bisa ketahuan dan juga di industri ini panjang mau ceritanya nah yang belum itu adalah bagaimana mempelajari kimia atau dalam Quranic chemistry yang saya mau kembangkan ini adalah mentadaburi kebesaran Allah yang ada pada atom dan molekul luar biasa kan tadi punya sifat masing-masing bahwa atom itu kecil banget tapi sangat teratur interaksinya ada elektron yang bergerak tapi sangat teratur bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu itu dengan keseimbangan keseimbangan dan Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat sabihis marubbikal a'la alladhi khalakafasawwa walladhi koddaro fahada walladhi koddaro fahada dan dia yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat dan memberinya petunjuk kemudian kita akan bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini kita korelasikan dengan fakta-fakta ilmiah yang ada kemudian kemudian Terima kasih.